Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya Bagaimana kabarnya Semoga kita semuanya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Terjauh dari virus dan sebagainya Sehat walafiat Anak-anak kita ketemu lagi Dalam pembelajaran TBTK Bersama Pak Suryadi Dan hari ini kita akan Memulai pembelajaran kita Yaitu nanti kita akan mulai dengan Surat Al-Insiroh Baik anak-anak sebelum Kita masuk kepada pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Al-Fatiha Nabi Mustafa Muhammad SAW Wa ala alihi wa suhabihi Wa zuriyatihi wa alibaitihi al-karim Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jadani Ila hadrati Syekh Hashim Ashari Ila mu'assassatun Ta'alimiyatun Kebun Sari Wa asatidina wa talamidina Wa walidina al-Fatiha A'udhu billahi minash shayatanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yumi din Iyak na'mudu wa iyak nasayin Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-lazina anamta alayhim Wa ilil mawtubi alayhim Walam talin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbahu Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya Warasulah Rabbi sidni ilma Walzukni fahma Waj'alani min ibadika Salihin Allahumma salli salatan kamilata Wasallim Salaman taman ala sayyidina Muhammadin Alladih dan halubih Luqad Wadaan farijubih Al-Quram Badungda bilhaba Ijwatuna Lubih Ragai Alhamdulillah Pembelajaran kita Sudah kita awali dengan berdoa Anak-anak semuanya BAP tadi ya Kemudian kita Masuk pada Pembelajaran kita Yaitu Kita akan belajar Surat Al-Insiroh Baik Pertemuan ini Anak-anak kita hanya Belajar membaca saja Dan nanti kita akan Lanjutkan dengan Minggu depan Yaitu Mempelajari kandungan Surat dari Al-Insiroh Baik Di segmen pertama Anak-anak Mari kita perhatikan dulu Semua ya Perhatikan dulu Pak Sur baca bagaimana Kemudian nanti Di segmen berikutnya Anak-anak Melanjutkan Apa yang Pak Sur baca Satu ayat Satu ayat Satu ayat Jadi nanti Pak Sur akan Bacakan di segmen Kedua Satu ayat berhenti Anak-anak di rumah Menirukan Apa yang Pak Sur baca Di segmen pertama ini Anak-anak memperhatikan Terlebih dahulu A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytanir rajim thbedih düny Allah m'an Anda Satu ayat Terlebih dahum Al-ubah Al- offer Al- lifith Alladhi Al- lifith Al- lifith Al- lifith Al- lifith Inna ma'al usri yusrah Fa'idha faragta fansob Wa'ila rabbika farghab Baik, anak-anak Segmen kedua ini Anak-anak, Pak Sur akan membacakan satu ayat Anak-anak melanjutkan di rumah Melanjutkan apa yang Pak Sur baca Pak Sur nanti akan berhenti sejenak contoh Alam nashroh laka sodarak Nah, anak-anak mencontohkan di rumah Kemudian nanti Pak Sur sambung ayat berikutnya Baik Bismillahirrahmanirrahim Alam nashroh laka sodarak Wa wabawana anka wizrak Al-lazi anqadzahrak ورفعنا لك ذكرك فإنما على الأسر يسرى إنما على الأسر يسرى فإذا فرغتفنصب وإلى ربك فرغب baik itu tadi anak-anak Alhamdulillah anak-anak sudah bisa menirukan sekarang Pak Sur akan jelaskan dalam ayat 1 ini perhatikan dengan baik Alhamnash Alhamnash Roh ini ha harus lepas roh beda dengan ha kalau ha kan Alhamnash roh beda ini ha harus lepas Alhamnash roh lakasode ini harus mantul karena kolkola ini kolkola surah kolkola yang kecil karena dia tidak wakuf jadi tetap mantul sod rok jadi kalau dilanjutkan rohke jadi biar beda dan memang harus benar cara membacanya rok bukan kof ini tapi ka saya ulang saya ulang Alhamnash roh laka sod sod rok baik yang kedua kalau tadi ini yang berwarna biru ini kolkola surah ya kan kemudian jadi dalnya ini dal sukunnya namanya kolkola surah nanti kalau ada pertanyaan di sokratifnya maka jawabnya begitu kemudian wawabana angka non sukun ketemu sama kaf ini namanya ih ihfa maka bacanya harus samar ya tidak dengung tidak jel jelas angka bacaan apa tadi apa ih ihfa ya angka wizrok rok kemudian al-la-zi ang-ko-bo nah ini ya ang-ko-bo ini bo kemudian ini zo zo beda zo kalau ini bo bo ya ang-ko-bo zo nah lihat beda kan ang-ko-bo zo rok jadi beda bo sama zo ya perhatikan bedanya itu saya ulang al-la-zi ang-ko-bo zo rok nah disini juga ada yang hijau ini non sukun ketemu sama kaf ini juga namanya ih ihfa ya bacanya samar ang-ko-bo ang-ko-bo ya kemudian di ayat 4 warofa'na laka zikrok zikrok ini zal ya zah bukan dal bukan da tapi zah karena ada titiknya warofa' ayn ya sukun ya warofa'na laka zikrok ini rok 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 ya kemudian di ayat yang kelima fa innama al-usri yusrah ini sin osri yusrah ya kan nah disini ada pink ini warnanya non bertajdid ini namanya wun wunah cara membacanya adalah ditekan kemudian dengung dengung itu lari ke hidung kemudian panjang atau ditahan ya dua harokat gitu ya jadi fa in dengung ditekan dan dengung dan ditahan dipanjangkan fa innama al-usri yusrah gitu ya kemudian ayat yang ke enam innama al-usri yusrah jadi nanti kalau ditanya inna ya kan di ayat lima atau ayat enam inna itu apa kemudian kamu jawabnya apa inna ini adalah gun gunna gitu ya kemudian ini hijau non sukun ketemu sod berarti ini juga ih ih fa ya fa sobe nah ini bak ya bak sukun di akhir atau posisinya adalah wakuf maka ini namanya kol-kolah kol-kolahnya kub kubro bukan surah ini surah kalau ini kub kubro maka harus mantul fa izah farag ta fa sobe wa ilah rabbika far ghab far ghab gitu ya anak-anak baik demikian sodakallahul azim demikian membelajaran kita hari ini semoga mendapatkan keberkahan dari Allah terus semangat belajar Al-Quran karena Al-Quran itu insyaallah menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat menguntungkan kita dunia dan akhirat amin semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran walafum minkum idinai suratul mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh